Intro Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalangan Gara-gara sepi pembeli namun hasil tangkapan ikan melimpa Harga ikan melayan di pelabuhan pemalang anjlok drastis Hal ini diduga karena imbas dari maraknya virus corona hingga warga enggan berbelanja Seperti yang terlihat di tempat pelelangan ikan, Tanjung Sari, Pemalang Nampak pasukan berbagai jenis ikan menumpuk untuk dilelang setelah para nelayan melaut Namun yang berbeda di masa pandemi COVID-19 Harga hampir semua jenis ikan mengalami penurunan hingga 70% Seperti ikan kembung, ikan putih, hingga ikan pihi yang mengalami penurunan Rata-rata harga ikan di TPI Tanjung Sari dari mulai 45 sampai 60 ribu rupiah Namun, kini bisa turun setengahnya Karena sepinya pembeli namun pasokan banyak Hanya ikan kakap merah saja yang masih bertahan di angka 65 ribu rupiah per kilogram Menurut nelayan, anjloknya harga ikan lantaran pasokan melimpah Namun sepi pembeli akibat pandemi COVID-19 Kondisi ini menurut nelayan sudah berlangsung selama 2 bulan Harganya semakin hancur Ya kadang-kadang informasinya ada kadang corona Mereka berharap pandemi virus corona segera berakhir Sehingga masyarakat beraktivitas seperti biasa Beralih ke berita lain sodara Satu keluarga yang terdiri dari ibu dan anak di Temanggung Dianiaya oleh orang yang tidak dikenal Bahkan akibat penganiayaan tersebut Sang anak harus meregang nyawa setelah mendapatkan pertolongan medis Saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku penganiayaan itu Ibu dan anak yakni Ernawati dan ANW Yang masih di bawah umur warga desa Teletar kecamatan Kalora, Temanggung Ditemukan bersimbah darah di rumahnya Keduanya mengalami luka pada bagian kepala Dan terpaksa dilarikan ke RSUD Temanggung Bahkan karena luka yang cukup parah Sang anak akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis Sedangkan ibunya sampai saat ini masih menjalani perawatan Dan dirujuk ke RST Magelang Menurut tetangga, Parianto, kedua korban ditemukan dalam kondisi berdarah Di bagian kepalanya usai melaksanakan sahur pada Rabu pagi ANW digendong oleh neneknya keluar rumah Sedangkan Ernawati tidak sadarkan diri di kamarnya Selama ini, kedua korban tinggal di rumah tersebut ditemani oleh neneknya Sedangkan suami dari Ernawati bekerja di Kalimantan Anaknya itu tadi di Popong ini sama Mbak E Kan berlumuran darah itu kepala ini Yang Ibu E itu di springbed itu Di tiduran di springbed juga berlumuran darah itu Korban itu tinggal berdua atau bagaimana Pak disini? Tinggal berdua, tapi kalau malam tidurnya ditemani sama nenek Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Alvan Armin Pihaknya masih memburu pelaku penganiayaan tersebut Sejauh ini dugaan sementara motif dari kejadian tersebut Yaitu hubungan asmara Dan pelaku diduga merupakan teman dekat korban Pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku Meski identitas sudah didapatkan Kami mendapat laporan dari warga Kemudian kami melakukan olah TKP Untuk kronologis yang kami dapat Bahwa dari si nenek korban pergi soal subuh Kemudian ketika kembali sudah menemukan korban Kedua korban atas nama saudari Renawati Dan juga anak-anaknya usia 4 tahun Saudari ANM Saudari terdara kemudian dibawa ke RSUD Jenazah korban usai disemayamkan di rumah duka Pada Rabu malam diberangkatkan untuk dimakamkan Di pemakaman umum desa setempat Video perkelahian anak di Kabupaten Semarang Viral di sosial media Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Sudah melakukan klarifikasi kepada para orang tua Anak dan perekam video perkelahian tersebut Berawal dari permainan Hadir klarifikasi video viral perkelahian anak Yang terjadi di Dusun Petet Kejamatan Tuntang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Kronologinya pada selasa lalu VT berusia 9 tahun Anak berjelana merah di video Dan BA umur 6 tahun Anak berbaju hitam di video Dan keduanya masih saudara sepupu Sedang bermain-main bersama teman-temannya Di tengah-tengah bermain BA mengajak VT untuk berkelahi-berkelahian Namun tiba-tiba DP 17 tahun Yang merupakan kakak sepupu dari BA Memvideokan perkelahian tersebut Dan mempostingnya sebagai status di WhatsApp Status di WhatsApp tersebut hanya bertahan selama 10 menit Dikarenakan DP kemudian langsung menghapus statusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang mendatangi kedua anak tersebut dan keluarganya Dari pihak keluarga merasa tak ada yang dirugikan Bahkan kedua anak yang di video tersebut berkelahi saat ini sudah berteman Serta bercanda satu sama lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Menyayangkan oknum di sosial media yang mengubah narasi menjadi sesuatu yang tidak benar Di narasi itu mengatakan yang mau video bapaknya padahal tidak benar Saya hanya mau memastikan ketika ada lomporan semacam itu Anak-anak ini apakah sudah mendapatkan haknya Hak untuk aman, hak untuk selamat, hak untuk bermain sebagaimana anak-anak Ya video itu mungkin tidak lengkap ya mestinya Kalau setelah penelusuran itu kontaknya itu kontak bermain Hanya karena posisinya si kakak ini badannya lebih besar Dan si adik ini posisinya kecil Sehingga itu terjadi menjadi kesannya itu menjadi sangat tidak berimbang Tapi berawalnya itu adalah mereka sedang bermain dengan teman-temannya yang lain juga ada di situ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tetap mendampingi kedua anak tersebut Terlebih karena keduanya masih dalam usia sekolah Keperapa kerajaan akar bambu di tengah pandemi Tunggu selanjutnya berikut ini